Inggris Bimba Inggris Bimba Inggris Bimba We are Inggris Bimba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang Saya akan berbagi Dua materi Langsung Oke friends Are you ready? Ready Nah tadi sebelumnya sudah disampaikan Miss Febri Perihal materi yang akan saya bagikan Ke kalian Ke miss-missnya Atau missis Yang pertama Kenapa SS Yang pertama Materi pertama Yaitu pembagian Level dan nama level Yang ada di Inggris Bimba Siap semuanya Are you ready? Ready Oke Good job Kemarin kayaknya sudah dapat bocoran ya Perihal Lengkapnya Mengikuti di Inggris Bimba Berapa lama? Dua tahun Bener Tapi selama dua tahun ini Kita bagi-bagi Leponnya ya Ada berapa ya Oke Next Miss Julusin Nah Nah ini ada Inggris Bimba Bisa diikuti oleh Anak berusia Nah ini satu Kalau syarat Anak yang ikut Di Inggris Bimba Terlebih dahulu Ya itu Untuk Anak umum Usia 4 sampai 9 tahun ini Biasanya untuk Anak umum Dan Mampu Membaca Kata Sederhana Tapi Untuk Anak Bimba Usia 3 tahun Boleh Asalkan Si anak Lulus level 1 Kalau level 1 Anak Sudah bisa apa ya? Untuk Bimba IO nya Biasanya Ayo Bisa apa level 1? Hmm? Nah Iya Apa Miss Lulusin? Nah Bisa Baca Sederhana Seperti itu ya Intinya sih Seperti itu Kenapa anak Bimba 3 tahun? Kenapa anak luar 4 tahun? Kenapa ya? Oke Nanti jadi PR pertanyaan Boleh Habis nggak ada yang mau nanya Saya aja yang nanya Oke Nah Next Di Inggris Bimba ini Selama 2 tahun Dibagi-bagi Menjadi Beberapa level Ini Apa? Ya Yang pertama itu Fun First Stage A Fun First Stage Atau level 1 Kindergarten 1 Dan Level 1 Ini Jarak tempuhnya Yaitu 6 6 Bulan 6 bulan Tapi Level 1 Kita bagi 2 lagi Level 1 A Level 1 B Atau biasa kita sebut Ini Stage Fun Fun First Stage A Atau K1 A Dan Fun First Stage B Atau K1 B Seperti itu ya 6 bulan Oke Setelah menyelesaikan level 1 Atau Stage 1 Ada Stage berapa? Stage Kedua Oke Jadi Fun Second Stage Nah Kita lihat Sama Jarak tempuhnya juga berapa lama? 6 Bulan Tapi Kita bagi lagi Menjadi 2 Stage Nah 2 Stage K2 A Atau My Second Red Dan K2 B Atau My Second Blue Kalau A itu Red Kalau B itu Kita istilahkan Blue Gitu Nah selanjutnya sama Jadi ini anak Udah lulus 1 tahun ya Itu Grade 1 1 tahun Nah nanti akan Mendapatkan Yang kemarin itu apa? Kalau 1 tahun itu Udah dapatnya sertifikat Gitu Terus Selanjutnya Ada di Level Ketiga Ya Level ketiga Tetap 6 bulan Dibagi Lagi menjadi 3 bulan 3 bulan K3 A K3 B Dan terakhir Terakhir Ya Level 4 4 A Dan 4 B Seperti itu Jadi selesai ya 2 tahun Itulah Pembagian level di Inggris Bimba Cuman Gitu aja Jadi Berapa level selama 2 tahun di Inggris Bimba? 4 Oke Level 1 2 3 4 Setiap level Kita bagi Menjadi 2 Stage 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 A Stage B Seperti itu Dan biasanya Ini istilah-istilah kita aja sih Apa? Fun First Fun First Stage A Or Fun First Stage B Fun Second Stage A Or Fun Second Stage B Gitu aja Abis Second Third Abis Third Berapa? Fourth Nah seperti itu Atau disingkat lagi Biar gampang K1 K2 K3 K4 Oke Seperti itu Gampang kan Pembagiannya Oke Nah Coba saya tanya Kalau misalnya 1 stage Jarak tempuhnya berapa lama? 3 bulan Oke 1 level? 6 bulan 1 grade? 1 tahun 1 tahun Penyelesaian di Inggris Bimba selama? 2 tahun 2 tahun Level Komplit Wah Cepet banget Yeay Udah gitu doang Gampang Mungkin ada yang ingin ditanyain mengenai pembagian level di Inggris Bimba? Gak ada? Oke ini It's very easy For you Yah Gampang banget pembagian level di Inggris Bimba Tapi sebagai tambahan aja nih Untuk level awal di Inggris Bimba Kita memperkenalkan vocab Memperkenalkan vocab Vocab Dari tema sederhana Ke tema yang lebih menantang Itu 1 tahun Itu ada vocab baru Facab baru Dan Di Level Bukan level Grade kedua Atau tahun kedua Nah Dari vocab yang udah kita berikan ke anak Nanti akan ada metode Cara penggabungan Vocab menjadi Prase Gitu Jadi nanti kalau misalnya anak lulus level Anak sudah bisa Kita harapkan sih Anak akan bisa Membentuk Prase dari vocab-vocab Gitu Gitu Kenapa? Iya Prase dan kalimat Atau kumpulan kalimat Menjadi Palagrap Kumpulan prase menjadi kalimat Kumpulan kalimat menjadi palagrap Seperti itu Kita harapkan sih anak Mampu Membuat Seperti itu Gitu Dari metode yang Akan Nanti Kita ajarkan semua Seperti itu Mis-misnya sudah siap Mengajarkan Anak-anak Inggris Bimba Siap Oke Mengembangkan Belajar Minat dalam bahasa Inggris Sudah siap Dengan metode yang fun learning pastinya Gitu Gampang dong Kalau misalnya ada yang mungkin Ada yang Oke lupa-lupa Boleh nanti share ke Kita Gitu Share ke kita Miss Ini apa sih Gimana ini Phone worksheet Ini Di Stage ini Metodenya Apa ya Memperkenalkan Epicaders Gitu Gimana sih caranya Gitu Kita bisa nih Kita bisa tapi Cara mentransfer Ilmu yang kita punya ke Anak itu bagaimana Metodenya bagaimana Bagaimana Anak suka Dengan Materi ini Pasti pakai metode Metode yang fun learning Gitu deh Oke Sudah selesai mengenai Pembagian level di Inggris Bimba Kita akan lanjut Ke next material Yaitu mengenai Bridging Kemarin Bridging itu Adalah Miss Mega Pindahan Dari Pembelajaran inti Iya bener Segmen perpindahan Dari pembukaan Atau fun learning Kepembelajaran intinya Atau Eh dari fun closing Eh fun opening Ayah Ke fun learning Seperti itu Atau bisa juga Fun learning Ke fun closing Oke That's good Miss Nike Ardilah Gak pakai Ardilah ya Oke Nah Kita sudah memiliki Contoh-contoh Bridgingnya Oh iya sudah dibagikan ya Nah itu contoh-contohnya Bisa rekan-rekan lihat lebih dahulu Apa sih ini Ini apa ya Boleh dibaca-baca dulu Enggak ada Belum ada Apa ya Nada-nadanya ya Nada Nah Sudah Sudah dilihat Oke Jadi Bridging Di kita sendiri ini Kita bagi menjadi dua Pertama Kegiatan Bridging Berupa segmen Perpindahan Dari Kegiatan satu Ke ke Kegiatan lainnya Yaitu tadi Seperti yang Saya sampaikan sebelumnya Fun opening Ke fun learning Atau fun learning Ke fun closing Selanjutnya Kegiatan bridging Berupa Variasi Variasi Kecil Guru Dalam Bentuk Nah Relaksasi Next Oh iya Boleh dibuka bukunya Disitu Ada perkenalan bridging juga The last page Page number 65 Nah Tadi kan bridging itu merupakan segmen perpindahan Selanjutnya variasi-variasi kecil Variasi kecil ini ada beberapa contohnya Diantaranya bernyanyi Nah Bernyanyi Tadi yang seperti kita Lakukan di awal ya Bernyanyi Tadi nyanyinya lagu apa Walking Walking ya Tadi diantaranya Lagu Walking 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 Di variasi Di variasi lagi Jadi walk 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 Atau bisa Walking 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 Running 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 Flex Stop Kasih penekanan Biar anak-anak Oh iya stop Up and down Up and down Up 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 Yah Bisa di variasiain Seperti itu Up and down Up and down And shake 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 Langsung Shake down nicely Langsung Hup Dari yang pertama rame-rame langsung Silence semuanya Oke Oke Nah tadi Sudah Kalian Apa ya Praktekkan juga Perihal contoh Bridging bernyanyi Selain itu Selain bernyanyi Juga Ada ini Nah Taking deep breath Let's make a deep breath Oke Misalnya Udah anak udah capek nih Hah udah nyanyi-nyanyi Nih Oke Aduh mis capek nih Oke Take a deep breath And Ya Itu Mbuskan Put off the air Put off the air Once more And Put off the air Once more And Say Say Once more Take a deep breath And Say Yeay Once more Sit down nicely Oke Bisa Gitu bisa Anak-anak biasa ini Kalau misalnya Apa ya Terlalu biasa Anak Anak Bisa hafat Pasti abis ini begini Kalau misalnya Yang Apa ya Yang gak bisa dibaca Itu membuat anak surprise Itu lebih tertarik Gitu Bisa juga Sebagai apa Pencairan Apa ya Jadi cair di Suasana Lebih cair di kelas Gitu Bisa Oke Selain itu juga Ini ada Hand movement Yang Kemarin ya Sudah kita coba ya Open shut them Itu contoh Di antaranya aja Variasi di kita Mungkin nanti rekan-rekan Punya cara tersendiri Bisa itu pakai untuk bridging Atau bisa Teman-teman share ke kita Ada bridging lainnya nih Selain dari yang sudah kita punya Yang sudah kita sharekan Seperti ini ya Nah kita contoh dulu Yuk kemarin Yuk Tentangkan tangan Stretch your hands What is it Apa ini namanya Shut it up Okay Shut them Are you sure? Okay Open your hands Open your hands Shut them Open Together One One Shut up Open 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 Shut the Open And Give a Good job Good job And Watch your arms Nah seperti itu Oke Langsung tuh Kalau udah anak kayak gini Oke Kita hari ini Mau dong Perkenalan teman Nah seperti itu Contoh bridgingnya Hand movement Selain itu juga nih Ada body movement Body movement itu Banyak contohnya disini Nah Banyak Mau dicontohin satu-satu Waktu Cukup Sekilas aja ya Cukup Cukupin Oke Sekilas aja Ini ada Karena body Where your Where your body Where is your body Mana Badannya Where is your body Mana Kok begini-begini Are you dancing Where is your body Touch your body Oke Good job What is it Body Good job And shake your body Shake Shake like jelly Shake like jelly Woo Hah Itu juga bisa Hah Iya Oke 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 See Nah Seperti itu Atau Udah shake your body Oke Where your head Your head Nah It is head Your head Angguk-anggukin Stop Not Not Stop Not Stop Nah Itu And Jam-jam Kita harus berdiri Jam-jam Lompat-lompat gitu kan And Tickle-tickle your friends Where is your friends Where is your friends It is It is my friends It is my friends Say it is my friend Oke One, two, three My friends Oke Nah Selain Vokab kita kenalkan Di kelas Kita juga apa ya Sedikit memperkenalkan Apa ya Percakapan sederhana ya Atau kalimat sederhana gitu Karena kita gak ngajarin Di vokab itu My friends Gitu Belum di level-level awal Belum nanti di level Kedua akan ada Friends Kata-kata friends itu Tapi di awal kita udah Apa ya Kita udah perkenalkan Friends itu teman It is my friend Ini teman saya Oke And Tickle-tickle your friend Stop Oke Hah Udah Udah diem tangannya Oke Once more Sekali lagi Oke Let's go Udah teriak lagi Oke Sudah stop Gitu Udah Gitu Stop And Aduh udah capek ya Udah kita udah main-mainnya Oke Kita Hari ini Akan Akan Ngapain hari ini Cetanya yang udah mau masuk ke fundraising Mau ngapain kita hari ini Mau ngapain Hello Friends Kids Mau ngapain kita hari ini Belajar Iya Oke Belajar hari ini Tentang tuh Perkenalan tema lagi Atau Mungkin Hari ini tuh Udah pertemuan Dan ketiga tema Fruit Tema Fruit Tema Fruit Oke hari ini kita akan Bertemu temen-temen yang Lainnya mengenai Fruit Kemarin fruitnya ada apa aja Ayo Apple Good job Oke Mango Good job And the last is Banana Oke Sekarang kita akan ketemu temennya lagi Do you want to know? Kalian mau tahu? Nah Nah Udah masih ke fundraising kan? Setelah bridging Nah Ini masih banyak lagi Bridging mengenai body movement lainnya Selain body movement Ini Kita juga ada sounding Apa ya? Sounding itu apa ya? Suara Bridgingnya pakai suara aja Mungkin kalau anak udah capek bergerak terus Karena pas opening dia terlalu explore dia gitu Terlalu berlebihan Kan Ada ya anak-anak kayak gitu ya Nah Biar kita save apa ya? Save energy Ya Boleh bridgingnya pakai sounding Anak suruh duduk Oke Bridging pakai sounding yang nggak bergerak Bergerak terlalu Apa ya? Terlalu Extreme Extreme Tadi pakai lagu apa namanya? Roll your boot Atau ini Yuk Apa ya? Panggil temen kamu Oke Say to Febri One, two, three Febri Hai One, two, three Febri One, two, three Febri And say hi One, two, three Hai And say who Who Nah Dan yang lainnya Banyak ya Say hey, hey, hey He, hey, hey Banyak deh Nah seperti itu Ya Selanjutnya Bridging lainnya Ini ada smile Exercise Eh, small exercise Mana smile-nya Miss? Nah Seperti itu Exercise itu kayak semacam peregangan gitu ya Nah Nah, luruskan kaki Tap-tap your thigh And touch your shoe Tap-tap your thigh And tap-tap your What is it? Knee Knee Oke, kalau dua banyak jadinya apa namanya? Knee Yeah And tap-tap your What is it? What is it? What is it? Okay What is it? Boleh yuk Tap-tap punya temennya deh Tap-tap-tap Nah Ayah Namanya pijat tuh apa tuh? Stroke 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 And next Pindah temen yang lainnya Stroke Stroke And Yaudah Masih banyak lagi deh Small exercise lainnya Nah Nah ini ada contoh segmen pertindahan lagu-lagunya Ya Ya di sana ada lagu apa aja? Contoh lagunya Let's go Oh iya Ini pengantar dari pengantar bridging yang nyanyi Nah misalnya kita udah yeay Oke We go to the zoo by By apa? By aeroplane Yuk Kita rentang tangannya And Itu ada gak sih lagu aeroplane? An aeroplane An aeroplane Z Z Z Z Z Ada ya This is flying higher This is flying lower Z Z Z Z Z Z Z Z And Landing Slow, 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 and down Nah seperti itu Atau disini ada Roll, roll your boot Terus Terus Tadi nah yang lagunya Teman-teman perhatikan gak ya tadi ada lagunya Oke Oh iya Oke 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 Itu boleh deh Jadi bridging Nah disini ada ini The wheels on the bus go round and round Round and round Round and round The wheels on the bus go round and round All day long Nah atau masih banyak disini lagu yang lainnya No walking 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 in the jungle Walking in the jungle We're not afraid We're not afraid Kita kalo jalan-jalan ke hutan Takut gak? Takut? Hmm? Takut gak kalo jalan-jalan ke hutan? Takut Oke Biar gak takut Kita bilang Kita gak takut Bahasa Inggrisnya Kita gak takut apa? We're not afraid Oke Good job Miss Cha Oke Yuk kita nyanyikan sama-sama Tapi kita harus stand up Karena kita mau We go to the Jungle Oke Jungle Kita mau ke jungle apa zoo ya? Itu boleh kata pengantannya Untuk lagunya ada disini Walking in the jungle Walking in the jungle gitu One step Two step Stop Forward Four step Abis four Five step Stop And listen Misalnya Listen Miss Chitra What is it? Meow Meow Cat Oke good job Siapa yang takut? Cat Gak ada? Oke berarti kita berani ya Kita akan bilang We're not afraid We're not afraid Kita gak takut Let's go Apa? We're not afraid We're not afraid We're not afraid Good job Oke Sudah ah Apa melihat Animalsnya Kita campur-campur aja Kita duduk Sit down Karena kita akan melihat Apa ya Teman-teman cat lainnya Do you want to know? Kalian mau tahu? Oh Oke Oke Look at Look at that Lihat nih Pick card-nya Hmm 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 It is Hmm Kukukuk Kukukuk Tuh Kecap Oke keluarin pick card-nya Dah Gitu Itu Pake apa Sounding trick Action trick Pada saat Proses fun learning-nya Perkenalan vocab-nya itu ya Digunakan Oke Ini ada lagu-lagu lainnya Mungkin ada yang mau bertanya Mengenai lagu-lagu Yang selebaran yang kita berikan Ada? Hmm Atau Oh iya Untuk Saat ini kan Kita Terbatas Untuk menyanyikan semuanya Mungkin Sekalipun kita menyanyikan Kan sekali saja Mungkin Agak-agak lupa ya Teman-teman bisa Mempelajarinya Di Youtube Boleh Itu lagu-lagu Yang ada di Youtube Tapi ada beberapa Yang kita variasikan Gitu Mungkin nanti teman-teman Pastinya Saya sih yakin Teman-teman di sini Bisa Memvariasikannya Bridging 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 yang sudah kita berikan Gitu Pasti punya gaya-gaya tersendiri Gitu Untuk membawakan Bridging itu Gitu deh Bridging Berapa lama Bridging? Hah? Sebentar aja Gak apa-apa Iya tergantung Kita sih Di sini Menyarankan Menyarankan sebentar Karena kan proses fun learningnya itu Yang lebih Dimaksimalkan Gitu Tapi Ya kita kembalikan lagi Ke para motivator Kan yang tahu lapangannya Gitu kan Mungkin ada di hari ini Kelas ini Membutuhkan Bridging yang lebih panjang Karena anak Melihat situasi Anak-anaknya Mungkin Yang Kan Baru Pulang dari Bimba Oh mungkin dia ada masalah Disitu gitu Aduh ngelihat anak-anaknya Pada galau-galau gitu Atau anak-anak yang lebih besar lainnya Kecapean Pulang dari sekolah gitu Langsung ke Inggris Bimba gitu Biar Merasa anaknya pada masuk ke Inggris Bimba Bukan belajar Ya diperpanjang dikit ya misalnya boleh ya Bridgingnya Gitu Untuk mencairkan Suasana Itu sih Diantaranya fungsi Bridging Nah seperti itu Oke Nah ini Ada Seperti yang di buku ya Seperti itu Oke Time is up For me Waktunya sudah selesai Untuk saya berbagi materi Mungkin untuk Dua materi yang saya bagikan Saat ini Ada yang mau bertanya Nanti Saya tunggu Atau kami tunggu Di segmen Terakhir Segmen Tanya Jawa Oke Tanya Jawa Tanya Jawa Tanya Jawa Tanya Jawa